Halo teman-teman semuanya, langsung kita mulai aja ya. Pertama, kita akan dapet benang ini dari mesin jahit mini ini ya. Nah, kita tinggal pasang aja seperti ini. Kalau misal punya teman-teman lepas, cara pasangnya tinggal dipasang seperti ini saja. Nah, kemudian benangnya kita masukkan ke bagian sini. Bagian sini ya teman-teman, dari bawah masukinnya. Nah, kita masukin seperti ini. Terus kita tarik ke depan. Kita lewatkan di penjepit ini. Kita masukkan ke sini. Oke, ini kelihatan jelas ya. Nah, ini fungsinya kalau kita tarik ke kiri, dia tuh melonggarkan penjepitnya ini. Kalau ke kanan, mengencangkan. Nah, kemudian kita lanjut. Pasang ke jarumnya. Ini kita pasangnya dari belakang ya teman-teman. Ini bentar, saya rapihin dulu. Biar mudah memasukkan benangnya. Oke, kita cukup rapikan dengan gunting aja. Nah, kemudian kita masukkan ke jarumnya. Nah, dari belakang ya teman-teman. Kedepan seperti ini. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini. Kita kencangkan penjepitnya. Tapi kita pastikan dulu dia bisa lewat dengan lancar. Jangan terlalu kencang, tapi jangan juga kendor gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah cukup lancar. Kemudian kita lanjut. Kita kunci dulu satu kali. Caranya seperti ini. Seperti di step plus satu kali gitu ya. Sampai, nah ini, dia mengait ke bawah. Nah, ini dia mengait ke bawah teman-teman. Ini sisa jahitan saya tadi. Nah, ini dia mengait ke bawah. Sudahan. Oke. Nah, kemudian cara pegangnya yang benar itu seperti ini. Jempolnya di atas. Kemudian tiga jari di bawah. Lalu telunjuknya untuk membuka gini. Membuka untuk kainnya biar bisa masuk ke sini. Karena kalau kita pegangnya seperti ini, ketika memasukkan kain, dia akan copot dari tempatnya ini teman-teman. Jadi yang benar adalah seperti ini. Nanti waktu menjahit, empat jari ini di bawah, jempolnya di atas. Seperti itu. Nah, setelah kita kunci seperti ini, kan udah kuat nih. Kita benerin dulu benangnya. Nah, seperti ini. Lalu kita siap buat menjahit. Sebentar. Oke, ini contoh kain yang mau saya jahit. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan kainnya. Misalkan kita jahit di sini ya. Oke, kita mulai menjahit. Kita sambil tarik ke kanan ya, sambil di staples, sambil kita tarik ke kanan untuk mesin jahit mininya. Kemudian yang tangan kiri ini menahan. Pelan-pelan saja, pastikan bahwa tiap kita menekan itu selalu sampai benar-benar ke bawah gitu ya, teman-teman. Misalkan kita teruskan sampai ke ujung nih. Nah, kemudian kalau udah di ujung gini, kita tinggal kunci. Nah, seperti ini. Kemudian digunting. Sisanya. Nah, kemudian untuk menguncinya, yang ini di bagian atas seperti ini. Kita kunci. seperti mengunci benang pada biasanya itu ya, teman-teman. Seperti biasanya. Ya, seperti ini. Nah, untuk menguncinya, kita ambil dulu satu, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Lalu kita kunci. Seperti ini, teman-teman. Kalau misal teman-teman pengen lebih, pengen lebih yakin lagi, supaya tidak lepas gitu ya. Yaudah, kita kunci sekali lagi aja. Seperti ini. Nah, sudah jadi, teman-teman. Coba kita lihat dari belakang ya. Nah, jadinya itu seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya.